Iya pemirsa, lima hari jelang Raihidul Fitih Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta Timur dimadati oleh pemudik di mana peningkatan jumlah penumpang jelang lebaran di Terminal Kampung Rambutan ini tercatat sudah terjadi sejak Jumat 14 April 2023 lalu. Sebenarnya kami kita bergabung bersama dengan rekan Glory Nata yang akan menyampaikan langsung dari Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. Glory selamat siang, bagaimana pantauan arus mudik di Terminal Kampung Rambutan hari ini? Ya Marvin nampaknya masyarakat begitu antusias menyambut Hari Raya Idul Fitih tahun ini dan juga nampaknya masyarakat lebih memilih mudik lebih awal dan di Hamin 5 Lebaran 2023 beginilah situasi dan juga kondisi tepatnya di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. Ini menurut pantauan kami dari pagi hingga siang hari ini Terminal Kampung Rambutan ini terus dipenuhi para pemudik yang akan pulang ke kampung halamannya. Di loket tiket terlihat tidak ada antrian karena memang beberapa pemudik ternyata membeli tiket secara online. Dan memang menurut informasi yang kami himpun dari pihak Kepala Terminal Kampung Rambutan menyatakan bahwa peningkatan jumlah volume penumpang ini ternyata sudah terjadi sejak tanggal 14 April 2023 dan peningkatannya cukup signifikan, lebih dari 100%. Biasanya di keberangkatan pukul 7 sampai pukul 2 siang ini hanya diisi sekitar 300 sampai 400 orang, nah kali ini bisa mencapai 2 sampai 3 kali lipat. Bahkan di hari ini ada sekitar 1.500 orang yang akan pulang ke kampung halamannya. Untuk daerah yang mayoritas dituju oleh para pemudik tahun-tahun ini adalah seperti misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Pulau Sumatera. Dan saat ini di belakang saya yang sedang menunggu, ini para pemudik menunggu keberangkatan bus menuju ke Lampung dan juga ke Palembang. Coba kita tanya-tanya ke salah satu pemudik di sini, bagaimana pengalamannya mudik di tahun 2023 tanpa pembatasan kegiatan masyarakat. Oke, di sini ada Mas, siapa namanya? Mas Jody. Tujuannya kemana? Ke Lampung kan? Ke Lampung ya? Ini ada Mas, itu kenapa memudik kali ini? Karena lebih mengikuti anjuran pemerintah, agar lebih mudik lebih awal gitu, agar tidak terlalu lonjakan. Tidak terlalu macet di jalan ya? Mas, gampang nggak sih dapet tiketnya? Ya, gampang sih kalau untuk saat ini. Berapa harga tiketnya Mas Jody? Sekarang masih Rp400.000. Berapa jam perjalanan kembali? Untuk perjalanannya sekitar 12 sampai 14 jam, kurang lebih. 12 sampai 14 jam. Masih ada rencana balik lagi ke Jakarta? Sekitar seminggu setelah lebaran. Untuk syarat-syaratnya mungkin ada Mas? Untuk syarat tidak ada sih. Tidak ada, Alhamdulillah lancar. Oke, siapa. Tanya Mas, selamat menangkan tujuan. Ya, benar sekali. Marvin dan juga pemirsa, tahun ini pemerintah pusat memang menganjurkan untuk mudik lebih awal, yakni tanggal 13 sampai 17 April, karena puncak arus mudik ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 19 sampai 21 April. Akan ada 123 juta orang yang melakukan perjalanan mudik. Marvin. Baik, Claudio Lata, terima kasih. Untuk Pantohan, Anda langsung dari Terminal Kampung Ramputan. Terima kasih.